Pekan lalu publik dihebohkan dengan beredarnya potongan percakapan antara Menteri BUMN Rini Sumarno dan Dirut PT. PLN Sofian Basir. Mendanggapi hal itu, Sofian memastikan rekaman yang viral itu tidak utuh sehingga menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Ketenangan Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno dan Direktur Utama PLN Sofian Basir harus terusik di akhir April 2018. Penyebabnya, tak lain karena bocornya rekaman percakapan di antara keduanya di media sosial. Rekaman ini menjadi perhatian karena percakapan itu disebut-sebut membahas soal bagi-bagi saham di BUMN. Dalam percakapan mengenai saham, Rini menyebut dua perusahaan BUMN yakni Pertamina dan PT. PLN. Terkait hal tersebut, Menteri BUMN Rini Sumarno akan menuntut oknum yang menyebarkan rekaman percakapan antara dirinya dengan Direktur Utama PLN Sofian Basir. Rini mengatakan telah mendapat informasi terkait viralnya percakapan antara dirinya dengan Sofian Basir. Percakapan itu diduga sengaja dipotong-potong seolah-olah percakapan terkait bagi-bagi V. Padahal, dia mengatakan justru pihaknya tengah berjuang untuk BUMN dan tidak ada kepentingan pribadi dalam obrolan tersebut. Rini menduga obrolan tersebut dimunculkan oleh oknum yang tidak senang dengan Kementerian BUMN. Sementara itu, dirut PT. PLN Sofian Basir membenarkan adanya percakapan antara dirinya dengan Menteri BUMN Rini Sumarno yang sempat viral beberapa waktu lalu. Namun, Sofian memastikan rekaman yang viral tersebut tidak utuh sehingga menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Sofian menerangkan bahwa pembicaraan tersebut sebenarnya mengenai kerjasama PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta dalam hal investasi penyediaan energi. Menurut Sofian, jika bisnis PLN berkaitan dengan swasta dan jangka waktu panjang antara 10 hingga 30 tahun, maka PLN berkeinginan ikut saham di perusahaan-perusahaan itu. Proyek itu juga tidak jadi jalan, karena kami belum sepakat. Ini saham dan lain sebagainya. Kami ingin lebih besar sahamnya. Itu kan perpintaan saya di dalam komunikasi itu. Kalimat burin itu, pokoknya apapun, Pak Sofian, lakukan untuk kepentingan bagaimana tarif itu bisa lebih baik dan lebih efisien. Turun kalau bisa. Apapun, dia bilang. Yang penting tidak melanggar hukum, kalau memang itu bisa dilakukan, lakukan. Saya kasih restu. Proyek yang dimaksud mengarah ke proyek Land-Based LNG Receiving and Regasification Terminal yang berkapasitas kurang lebih 4 juta ton di bojo negara Banten. Proyek ini dibangun untuk mengantisipasi ancaman defisit gas di Jawa bagian barat dan adanya kesiapan lahan yang dimiliki oleh salah satu anak perusahaan Kala Group sejak tahun 1990-an. Anak usaha Kala Group yang dimaksud bernama PT. Bumi Saranami Gas. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pembicaraan tersebut bukan membahas soal fee bagi-bagi saham. Jadi, pembicaraan itu saya tahu betul tidak ada unsur tidak ada pembicaraan fee, unsur ngaturnya PPP tadi itu. Di mana pemerintah dalam hal ini BUMEN berapa sahamnya, bukan berapa didapat oleh buri ini. Ada Pak Ari, karena Pak Ari itu 4 ahli-ahli tersebut gas. Sehingga diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi tidak ada hubungannya. Dan waktu itu Rini belum jadi menteri. Jadi tidak ada hubungannya. Proyek Receiving Terminal LNG di Banten oleh PT. BSM dengan Pertamina sendiri telah dihentikan pada kuartal 3 tahun 2017 lalu karena belum ada kesepakatan lanjutan. Dengan demikian, potongan rekaman yang sudah diedit dan tidak utuh itu diduga sebagai upaya pembunuhan karakter Rini Sumarno dan Sofian Basir.